Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Deddy Rupadi channel Dalam video kali ini saya akan membahas tentang penyakit pada anak-anak kita melakukan dengan pejat refleksi diantaranya adalah suka mengumpul menangis setengah malam kurang sehat dan kurang gizi kita akan mencoba melakukan penyakit atau dengan atau mengatasinya dengan pejat refleksi di titik-titik manakah yang harus kita pijat Oke jangan ke mana-mana jangan di skip tonton sampai habis supaya tidak gagal paham oke oke kita lanjut pertama-tama kita pijat titik ini yaitu di akar tulang leher setinggi pundak ya di sini nih yang kedua kita pijat pada tulang punggung ketiga nah nah di sekitar sini selanjutnya yang ketiga kita pijat sebelah sini dua jari di sisi tulang punggung yang ke-9 selanjutnya kita pijat titik ini dua jari di sisi tulang punggung ya yang ke-11 kedua titik ini ini untuk kurang gizi ya selanjutnya di dua jari di sisi tulang pelangkang yang kedua terus yang selanjutnya 4 jari di bawah pusar selanjutnya kita terus selanjutnya kita pijat titik 4 jari di atas mata kaki dalam kedua titik nih untuk mengobati ngompol untuk selanjutnya 4 jari di atas pusar selanjutnya pijat titik ini pada cekungan di atas tulang rada untuk infeksi tenggorokan dan batu oke guys untuk sementara sekian dulu persembahan dari dari rupanya channel tentang pijat refleksi untuk penyakit-penyakit yang dialami oleh anak-anak yaitu yang tadi saya sebutkan suka ngomong apa kurang gizi sering menangis tengah malam-malam dan kurang orang-orang kurang sehat oke jadi rupanya channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax